Dampak ekologi yang terjadi dari IOU Fishing juga terlihat dari perusahaan ekosistem dan berkurangnya keragaman hayati dari laut kita. Stok ikan yang makin hari makin menurun di mana pada tahun 2014 stok ikan nasional Indonesia yang boleh ditangkap secara sustainable hanya berada di pisaran 6,5 sampai 7,3 juta ton saja. Kita juga kehilangan 115 industri eksportir perikanan pada dekade yang sama dari tahun 2003 ke tahun 2013. Kita juga kehilangan hampir 50 persen dari rumah tangga nelayan yang tadinya 1,6 juta rumah tangga nelayan berkurang hanya menjadi 800 juta saja. Pengurangan penurunan jumlah rumah tangga nelayan adalah cerminan bahwa profesi sebagai nelayan sudah tidak menarik lagi karena hasil tangkapan sudah tidak sesuai dengan biaya dan kos untuk melawan. Dan juga rendahnya dan makin turunnya beberapa wilayah sentral penghasil perikanan yang sangat dalam Indonesia menduduki peringkat ketiga saja. Dan kita dalam neraca perdagangan perikanan juga menjadi nomor terbelakang di wilayah asli yang negara. Struktur armada penangkapan ikan nasional juga hanya didominasi oleh kapal-kapal kecil saja. Belum optimalnya integrasi sistem produksi jadwal berikutnya juga menyebabkan kendalaan beberapa wilayah. Terbatasnya penyediaan sarana dan lain sebagainya juga terjadi. Atas dasar persoalan-persoalan tersebut, saya bisa mendalami dan memahami, menginventarisir semua peraturan dan undang-undang yang ada. Kemauan dari pemerintah untuk memastikan bahwa laut bisa mencetrakan bangsa haruslah didukung dengan aksi yang komprehensif dan total dari semua institusi yang ada di negara Indonesia. Atas dasar itu juga, saya mengusurkan kepada Bapak Presiden, mengingat dan menimba persoalan kemudian antikode dan antikode terdisi telah terjadi berpuntung dalam negara kita. Menjadi praktek yang biasa dan tidak lagi aneh dan seolah berpuhal yang klasik dan biasa. Tentu saja tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak benar tapi sudah menjadi kebiasaan yang ada di bangsa kita. Satu konsensus nasional dibutuhkan dan kita bersyukur bahwa undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 telah mengakomodir dan memiliki sebuah klausur yang sangat kuat untuk menjaga kedaulatan dan memperbaiki projek. Kita bisa semua rinan kita bisa melihatnya rin. Mereka berpunyayaan adalah mencoba yang mencoba di belajar French River dan menerima kasih untuk mengenai lingkungan dan juga, dan mencoba untuk mencoba dengan syaing-kongsi. Ketika sudah dikembang dalam dunia kita, selain dari profesional, adalah yang harus dapat mencoba dan memperbaiki. Dalam sekurit, kurit, kerjaan, dan berbunyaya, saya memperbaiki banyak banyak. dan semuanya secara multi-culturel yang perlu dipercaya adaptabilitas, bukan semuanya. Saya ingin mencoba mempercayai seluruh masa yang terbaru. Sejauhnya, saya ingin mencoba ini terbaru di france. Thanks to my study in France, I could obtain what I needed for continuing my research. So today, I'm working in aerospace laboratory to develop a low pollution combustion system. Bonjour, tertarik untuk melanjutkan kuliah di Perancis? Yuk, simak apa saja keuntungan jika kuliah di Perancis. Sebagai negara penerima mahasiswa asing terbanyak kelima di dunia, Perancis menawarkan pendidikan berkualitas di berbagai bidang. Kekuatan Perancis dalam perekonomian dunia juga diimbangi oleh penelitian dan inovasi yang terdepan. Saat ini, bahasa Perancis merupakan bahasa internasional. Belum bisa bahasa Perancis? Jangan khawatir! Tersedia juga perkuliahan yang 100% menggunakan bahasa Inggris. Jenjang perkuliahan di Perancis dari tingkat D3 sampai S3 menggunakan sistem satuan kredit Eropa yang menjadikannya diakui di seluruh dunia. Perancis menjadi salah satu negara dengan biaya pendidikan terendah di Eropa berkat bantuan subsidi langsung dari pemerintah. Biaya S1 dan S2 di Perancis hanya berkisar Rp40-60 jutaan per tahun. Selain subsidi langsung biaya kuliah, manfaatkan subsidi akomodasi sampai 40%, asuransi kesehatan gratis, subsidi biaya transportasi, dan kegiatan budaya. Anda juga diizinkan untuk bekerja paruh waktu untuk menambah uang saku. Kangen berkumpul sama mahasiswa Indonesia? Jangan khawatir! Perhimpunan pelajar Indonesia di Perancis menyambut Anda di berbagai kota. Setelah lulus, Anda akan bergabung bersama ratusan ribu alumni Perancis di Indonesia dan dunia bersama platform Frans Alumni Indonesia. Dan pastinya, Anda dapat menemukan berbagai kesempatan profesional di perusahaan-perusahaan Perancis terkemuka. Lima perwakilan kampus Frans di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan Siap membantu Anda untuk konsultasi pendidikan tinggi, bimbingan kuliah, pendampingan pendaftaran, dan informasi mengenai pengajuan visa pelajar. Kunjungi www.indonesia.campusfrans.org untuk informasi terkait program studi, beasiswa, cara mendaftar kuliah, dan pengajuan visa pelajar. Jangan lupa ikuti media sosial Campus Frans Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi terkini seputar kuliah di Perancis. Merci! Kuliah di luar negeri, pilih Perancis. Bermimpi kuliah di Perancis dengan beasiswa? Kamu bisa mewujudkannya dengan pembiayaan full dari pemerintah Indonesia melalui beasiswa LPDP. Belasan kampus Perancis dan berbagai program studi bisa kamu pilih. Mau tahu apa aja? Yuk, tonton videonya sampai habis! Bonjour! Aku Anissa. Aku mau ajak kamu untuk selangkah lebih dekat dengan Perancis melalui beasiswa LPDP. Seperti yang kamu tahu, LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan program beasiswa tingkat master dan doktoral pada perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Tahun ini, ada tiga jenis beasiswa dari LPDP yang dapat dimanfaatkan untuk menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di Perancis. Yang pertama, beasiswa reguler, ditujukan untuk publik secara umum. Yang kedua, beasiswa daerah afirmasi, ditujukan untuk publik yang berasal dari daerah afirmasi sasaran. Dan yang ketiga, beasiswa targeted, ditujukan untuk PNS, TNI, dan Polri juga untuk publik yang tertarik pada bidang kewirausahaan atau entrepreneurship. Kamu, WNI yang memenuhi syarat, dapat mengajukan aplikasi di salah satu dari tiga jenis beasiswa tersebut untuk kuliah di kampus-kampus di Perancis yang terdaftar dalam list LPDP. Kampus mana saja itu? Kabar baik, 8 kampus Perancis di Perasmus+, yang diselenggarakan oleh Uni Eropa untuk pendidikan, pelatihan, kepemudaan, dan olahraga, dan yang ditujukan untuk mahasiswa non-Eropa. Beasiswa ini berlaku untuk siswa yang ingin melanjutkan studi baik ke Perancis maupun negara Uni Eropa lainnya. Dan yang terakhir adalah beasiswa dari berbagai kampus di Perancis, yang kalian bisa cek di website kampus masing-masing atau di sosial media Kampus Rons Indonesia. Kapan pendaftaran beasiswa dibuka? Sebagian besar pendaftaran beasiswa dibuka dimulai pada bulan Mei untuk keberangkatan di tahun yang sama. Makanya salah satu syarat wajib untuk mendaftar beasiswa adalah sudah memiliki surat penerimaan dari kampus yang dituju. Gimana sih tips dan trik dapat beasiswa sekolah di Perancis? Pertama, siapkan dengan baik CV dan surat motivasi untuk aplikasi beasiswamu. Kenapa? Karena dua dokumen ini sangat penting sekali. Jangan sungkan, tanya ke teman, keluarga, sampai dosenmu apakah CV dan surat motivasimu sudah cukup baik dan tentunya membuat dirimu berbeda dan menonjol dari kandidat lainnya. Kedua, ikuti ujian bahasa seperti TOEFL, IELTS, atau DELF dari jauh-jauh hari ya. Tenang saja, DELF tidak ada masakar dalwarsanya lho. Semakin cepat, semakin baik. Tiga, catat semua tanggal jadwal pendaftaran beasiswa hingga deadline-nya. Jangan sampai kamu telat memasukkan berkas ya. Empat, maksimalkan fitur diskusi dengan alumni Perancis di kampus Frans biar semakin tahu rahasia dapat beasiswa. Oke, segitu dulu ya pembahasan tentang beasiswa di Perancis. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.iv-id.com atau www.indonesia.campusfrans.org. Sampai ketemu di episode Voila berikutnya. Sampai ketemu di episode Voila berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Press Release and Grand Launching Double Degree Fast Track to Master. Selanjutnya, berkenankan saya, Novel Akila, selaku pewawah acara pada hari ini untuk menyampaikan susunan acara pada siap hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah Opening Remark and Grand Launching Double Degree Fast Track to Master kerjasama antara Institut Teknologi 10 November dengan Red School of Business France. dilanjutkan dengan sesi pertama yaitu Study in France dan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu Study in Australia. Lalu dilanjutkan dengan sesi ketiga yaitu IUPMB Admission oleh Sekretaris Departemen Manajemen Bisnis GTS. Kemudian akan ada kuis di akhir sesi dan kemudian akan diakhiri dengan penutupan. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, Sebelum kita memasuki acara inti, alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat serta dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak, Ibu dan rekan sekalian, saat ini akan kita saksikan Grand Launching Double Degree Fast Track to Master kerjasama antara Institut Teknologi 10 November yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adi Suprianto MT dengan Grand School of Business France yang akan diwakili oleh South East Asia Area Manager of Rektor School of Business, Mr. Charles Quilix, yang akan dimoderatori langsung oleh Deka, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITS. Kepada Bapak Imam Bayhaki, STMSC, PSD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Very good afternoon to everyone. Also, it is my honor here to have Mr. Charles Quilix from France Business School. Good morning in France. Good morning. I'm very happy to be here today. Okay. Happy to have you here. And also, please welcome Prof. Adi Suprianto, the Vice Rektor of Academy. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you, Prof. Adi. So, today, I'm going to use Bahasa Indonesia and English in combination. Please allow me to do that. Okay. So, Bapak, Ibu semuanya yang hadir dalam acara ini, perlu kami sampaikan bahwa Departemen Management Business ITS telah membuka program Sarjana International Undergraduate Program, yaitu program S1 internasional sejak tahun 2020. Saat ini kita akan melunching salah satu dari program tersebut, yaitu bagian dari program tersebut adalah Double Degree. Seperti kita ketahui, International Undergraduate Program di ITS ada banyak, dan yang membedakan International Undergraduate Program dengan yang reguler adalah mempunyai international exposure dengan partner-partner ITS yang ada di luar negeri. Dan, Alhamdulillah, berkat kerjasama yang luar biasa antara REN Business School dan juga upaya yang luar biasa dari Ibu Kadep, Ibu Harifah Hanu, yang menginisiasi kerjasama dengan REN Business School. So, today, we are going to launch the new programs, which is a double degree of undergraduate programs between Business Management Departments of ITS and also REN School of Business. This is a special launch because this year, we are going to start a new thing, which is we are going to offer undergraduate program plus fast track to master degree in REN School of Business, France. So, without further ado, I would like to please, Mr. Charles Kwelek, to give opening remarks on the opening of this new program. Please, Charles. Sure, thank you. Thank you very much for your kind words. At REN School of Business, we are really very happy and very glad to strengthen our link with ITS. This is such a great collaboration that we work on. I think it's something quite unique that we have managed to create here. And the opportunity for Indonesia to get in only four years, three degrees and a master degree to connect with the world also in REN will be very great. We care a lot about this collaboration and all the students coming from ITS will have like a special care that is very important for us. And we will see later in the presentation that this collaboration is more that only diplomas. diplomas, it goes really further with the alumni and several collaboration that we care a lot about. Sorry. Thank you, Charles, for a very kind word of introductions. So before I'm passing to Professor Adi, I'll probably ask you a few questions, to give an explanation to students that undergraduate program and also master programs that we are going to offer to students 100% in English. Is that correct? Yeah, totally. Actually, we have 95% of our professors that are non-French that come from all over the world. So it can be from the US, from the UK, from China, some from Southeast Asia, Southeast America. So everything is 100% in English, in campus for the classes, but also for the administration. So if you have any problem, you need to do any kind of document, everything will be done in English. Thank you very much. So Bapak, Ibu semuanya dan ade-ade calon mahasiswa yang terabung di sini. Ada Bapak, Ibu, orang tua mahasiswa, juga juga Bapak, Ibu guru. Nanti dijelaskan oleh Mr. Charles bahwa program ini 100% in English dan dosen-dosen di Rennes School of Business itu dari berbagai negara, 95% dari internasional. Jadi dengan memasuki Rennes School of Business, maka kita semua berada dalam atmosfer internasional. Dan salah satu dosen itu adalah alumni ITS. Dulu hasil kerja keras Prof. Adi waktu kita fast-track program ke Perancis, yaitu Dr. Hakim Habibie. Dr. Hakim Habibie is one of the lecturers in Rennes School of Business. He is one of our alumni. Ya, Bapak, Ibu semuanya, seperti dijelaskan tadi, bahwa program ini memberikan gelar tidak hanya satu. Jadi yang pertama, Sarjana Manajemen Bisnis dari ITS, Sarjana Bisnis dari Rennes School of Business, dan Master of Business dari Rennes School of Business. Jadi tiga program, seperti kata pepatah, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Untuk itu, dalam lanseng ini, saya persilahkan Bapak Adi Suprianto, Profesor Adi Suprianto, Wakil Rektor Bidang Akademik ITS, untuk memberikan sambutannya, sekaligus memberikan launching, membuka program ini, untuk itu Profesor Adi Suprianto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. perkenankan saya pertama kali, mungkin akan menyapa dulu kepada tamu kita, yang kita hormati, yaitu Mr. Charles dari Rennes School of Business. Selamat pagi, Charles. dan juga Ms. Fawn Zhang, dari University of Queensland, Australia. Terima kasih banyak, untuk menikmati program kami hari ini. Bapak dan Ibu, terutama kolega kami, Pak Dr. Bayhaki, selaku dekan, Kriabis, dan juga kolega kami, Ibu Sarifah Hanum, selaku Kade Manajemen Bisnis. Dan juga para orang tua, dan adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa, ini sesuatu yang sangat mengembirakan. Mengapa? Karena sebetulnya, kita memulai program Fast Track, ini sudah semenjak sekitar 8 tahun yang lama. Waktu itu, kami mengirim sekitar 20 mahasiswa ke Perancis, dan itu dalam satu batch. Nah, setelah itu, proses ini berlangsung sangat baik, sehingga adik-adik tidak perlu khawatir, karena kita ITS sudah memiliki pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Universitas Perancis. Pada saat itu, anak-anak yang dikirim oleh ITS, kondisinya jauh lebih sulit daripada sekarang, karena mereka harus menguasai bahasa Perancis. Tetapi yang saat ini kita launch, Fast Track dengan Rennes Business School ini, dengan menggunakan English Language. Jadi ini sangat mudah, dan merupakan kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang dalam 4 tahun, mendapatkan 2-3 gelar sekaligus. Ya, jadi gelar dari ITS, gelar dari Master ITS, dan kemudian gelar dari Master Rennes Business School. Jadi ini benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa sekali, dan terutama karena dilaksanakan dalam English Language. kami merasa sangat istilahnya kalau dari sisi ITS, ini seolah-olah melanjutkan kembali upaya yang waktu itu pernah terputus. Sehingga mudah-mudahan ada bisa menerima itu. Dan perlu satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Padahal ITS yang dikirim ke Perancis itu, ketika diseper di Universitas Perancis, Mereka semuanya rata-rata masuk dalam ranking 1-10 di kelas. Ini adalah yang kemudian membuat Universitas Perancis, kemudian pada saat itu, sebuah pelawatan kemudian mengirim 50 delegasinya untuk melanjutkan kerjasama fast track dengan ITS. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, kita memiliki pengalaman, dan kita bisa menyiapkan adik-adik dengan sangat baik, sehingga bisa melaksanakan apa yang program di sejarah dengan lancar dan tidak menemukan stres budaya yang terlalu tinggi. Demikian juga kami mengucapkan double review dengan selain di Universitas Perancis. Saya masih juga akan tahu bagaimana cara mengolah kerjasama dengan Australia. Saya pikir itu adalah poin-poin yang bisa saya sampaikan, jadi jangan ragu-ragu, karena ini merupakan satu lompatan yang jauh ke depan. Untuk itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, kemudian Bu Syarifah Hanum, dan dari semuanya, mari kita pegang amaran ini dengan sangat baik, untuk kemanfaatan negara dan bangsa kita. Untuk kemanfaatan yang lebih besar, khususnya untuk e-test juga. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, kolega kami, terima kasih. Kemudian karena saya diminta untuk membuka grand launching ini, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan grand launching untuk program Fast Track dengan Rennes Biddy School dan juga Doppolo Tegi dengan Christian University kita nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk e-test, untuk bangsa dan negara, juga untuk adik-adik sekali. Saya pikir itu, Mr. Stalers, untuk berkata-kata di tahun 2014, kami telah menerima such kind of cooperation. At the time, kami telah menerima lebih dari 20 orang ke teman-teman ke teman-teman. Terima kasih kepada Pak Dekan dan juga kepada kolega kami dari manajemen bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berapa di atas sambutan dan juga officially launched di dual degree program plus Fast Track to Master between business management ITS and Rennes School of Business. So, once again, I would like to repeat what Pak Adi has mentioned that ITS and France has a lot of experience between not only two universities, but many universities and France. Jadi, Bapak-Ibu, jangan khawatir, kami akan memberikan yang terbaik untuk Bapak-Ibu semuanya untuk urusan dengan Perancis. So, in the name of God, we are obviously open the double degree program plus Fast Track to Master. Okay, let's applause. So, in the name of God, Once again, congratulations, Institut Teknologi 10 November at Rennes School of Business for Grand Launching of the double degree Fast Track to Master program. Baik, Bapak-Ibu hadirin sekalian, adik-adik SMA sederajat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, mari kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi Study in France yang akan dimoderatori langsung oleh salah satu dosen dari manajemen bisnis ITS. kepada Ibu Nabila Silmina Hakim, STMBA. Kami persilahkan. Terima kasih banyak, Nafla, sebagai MC kita siang hari ini. Selamat siang, Bapak-Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Study Abroad with Business Management. Dan tentunya, tadi kita saksikan ya, ada Grand Launching, Double Degree Fast Track to Master, kerjasama antara Business Management dan Grand School of Business di France. Nah, kita masuk ke agenda pertama, yaitu Study in France. Akan ada tiga narasumber yang akan menyampaikan paparanya pada siang hari ini, yaitu dari IC Surabaya, ada Ibu Indri Novitasari, kemudian we will have representative, Mr. Charles, as the Southeast Asia Manager for Grand School of Business. Mr. Charles already here. and we also have Claudia Stephanie as the former student yang pernah belajar di Grand School of Business. Jadi, kita ada tiga pembicara, Bapak-Ibu semuanya, ada dari IC Surabaya, kemudian ada dari Grand School of Business, yaitu Mr. Charles, dan yang ketiga ada dari Claudia Stephanie yang dulu pernah belajar di Grand School of Business. Tanpa berlama-lama, we already have Mr. Charles here as the Southeast Asia Manager from Grand School of Business. So, hello Mr. Charles. Hello. How are you? Good, I'm perfect. Thank you. Good afternoon. I'm very happy and honored to be here today. Yeah, we are very excited also to have you join us today in this event. It's very honorable also for us that you can join with us and attend this event. So, for today, as we begin the study in front station, I would like to invite you to present about the Grand School of Business, like the facilities, and then how the academic atmosphere there and like what to prepare for the double degree student in Grand School of Business. Of course. Yeah, so without further ado, yeah, time and screen is yours, Mr. Charles. All right, thank you. Unfortunately, I cannot share my screen yet. Oh, okay. Okay, what about now? Now it's perfect. Thank you. All right. Can you confirm that you can see my screen? Yeah, perfect. All right, perfect. So, actually, before introducing about our business school, I think it's important to talk a little bit about France and especially about the region and the city of Rennes because even though students are going there to study, they will also have the opportunity to learn about the culture, to interact about people, to create connection and memories for life, basically. So, I think it's important for you to get an idea of which region you're going, which is the region that we call La Bretagne, which is in this part of France. But, you know what? Sometimes images are better than a long speech to describe things. So, I will start with a small video about the region to get an idea of what students will be able to experience less than one hour in car from the university. It's actually a region with a lot of culture and patrimony and activities that I think this video will help you to grasp. I'm not sure if the sound works well with Zoom when it comes to videos. If it's not the case, feel free to just comment on it. or maybe you can share the sound like in the... what is it? I can try like this. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. selamat menikmati 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 So, different buildings, different uses basically, but you can expect very nice facilities, we have two fitness rooms that are open for the students at any time, we have a place where students can just work and collaborate as well, we have sport facilities outside, we have a place where the students can meet each other also and to take a break from time, we also have a cafeteria so that they can eat on site, that was quite important for us. And we have something that we call the Alloa Square that I will talk a little bit more about after, because it's something quite unique that you cannot find in other business schools. Talking a little bit about our ranking, we're in the top 10 in France for most of our diplomas in international ranking we're in the top 100 for a lot of program when it comes to the financial times for the QS. We have our MBA that is in the in the top 50 and other programs that are like getting better every year, but as one of the big point of this collaboration is a bachelor program I want to talk a little bit more about this bachelor. First, it's recognized by the French government, which is very important for students that want to work in France later in the future as well to have something recognized by the government to help them to get a work permit. Those are the ranking of the bachelor for 2021. And actually, I got the ranking from 2022 two days ago, and instead of force, we actually moved to the second place. So hopefully next year will be first. So now let's talk a little bit more about this collaboration and what really is in it. So there are different options. The first one will be the double degree that I'm sure you're already aware of that works with two years at ITS, one year at Rennes School of Business, half a year than at ITS to get two degrees. The ITS bachelor in management and the international bachelor in management from Rennes School of Business, which is already very good because in three years and a half, basically, you get two degrees. But you know what's better than two degrees? Three degrees. So this is why we created this, which is two years at ITS and two years, one plus one at Rennes School of Business. This will help students to get three degrees, the two bachelor that we mentioned before, but also a master in global business, which is quite nice. Imagine in four years, you get three diplomas and one master, including one master. That's a very nice opportunity that we're very proud of. And as we mentioned before, those degrees, they are really recognized, they're well ranked as well. So it will create a lot of opportunity in Indonesia, but also abroad. So here is the comparison between the two, what you can get in 3.5 years, basically. And in four years, you add one master degree for half a year. That's just like very nice. But, you know, this collaboration is not only about the diploma. Obviously, the diplomas are very nice, but we want to go further. You'll have different graduation ceremony, very nice memories as well, and mostly the alumni networks. The alumni network is 24,000 people when it comes to Rennes School of Business all over the world. But 30% of our international alumni are actually in Asia, and I am the one that will animate those networks, which means three to five times per year, I will organize events in Indonesia so that those people can meet, so that the students can tell me, Charles, I'm looking for something in finance. Can you help me to actually meet someone that has a position there? And it will be my job to organize those events and to make sure that those people, they can connect and they can work together in the future. And it's something quite unique that not a lot of universities and business schools are doing to really animate this alumni network and to make sure that things happen. It's not just a website where you can check who is working where it's actually really meeting and connecting sometime with cocktail network, sometimes something more professional as well, sometime meeting with companies, we have also a network of companies, French companies, thanks to, to the French embassy as well. So let's go a little bit more into details about what will you study general obviously and to see approximately the timeline usually it's September until May for the bachelor degree and. and you have an internship of eight weeks as well, that is very important for us that students, they learn in the classroom and the practice outside of the classroom in a company to try what's working to get updates to get feedback from professional as well. You will have also the opportunity to learn about French, even though everything is done in English, we provide French classes, because we live in a world where speaking one language two languages is sometimes not enough and we give the opportunity to go a little bit further by studying French in France, which is the perfect opportunity to actually learn super fast. The last two points I think that I want to talk about will be the welcome team, which means that we care a lot about students, no matter where they come from, and that we have full time people that are working only to make students comfortable, to make them feel safe and be able to ask any questions. So obviously we will come pick them up at the airport or the train station, we'll help them to set up in their apartment as well. We will make sure that they integrate with other students by organizing trips with the business school so something safe and well organized and we will create those kind of event to make sure that they feel like a second home, basically. For this we have what we call the Aloha office or the Aloha space those are people that will make sure that they can answer any question that the students will have and they can help them. It can be for the insurance, it can be for the visa and the paperwork, it can be to open a bank account to get a SIM card, they have a problem with internet they have a problem with their accommodation they have any kind of problem they go there. Those people, they are there to answer and to help the students, so don't be shy to go there and ask if you don't ask for help, then they don't have work so please go don't be shy to ask there and and to make sure that they will make your life so much easier. Talking about accommodation, we also have partnerships because we don't have accommodation in campus but, as I mentioned before, Rennes is a city with a lot of students there are so many different accommodation available so we had to create partnership to help students find a very nice accommodation at a decent price as well. So we have a partnership with student part that will help students to find a perfect combination of accommodation if they want to be alone if they want to be with a friend if they want to be with all the international students if they want something a little bit more private it's up to them. I have here a few pictures about the accommodation what it looks like for most of the students. This is like regular price if you're more than 20 students and you want something a little bit better this castle is available. I'm kidding obviously but you know French sense of humor. So yeah, those are student accommodation they are quite simple, but it's neat clean and safe and that's what mattered the most for us. I think we should talk a little bit about money as well, because it matters how much does it cost to actually live in France. So those are average prices for the accommodation we suggest 400 euro per month right but half of them can be reduced because the government will provide help for students any students French foreigner as long as you have a visa basically. They will help you for the accommodation not all accommodation are eligible for those as you can guess the castle from before is not, but most of the other accommodation will help to reduce the price food. If you cook 200 euro per month is good. If you go to the restaurant. It's a lot more expensive though, so we highly suggest students to cook. Then you have the monthly transportation pass that will help you with the subway and with all the buses, which is approximately 30 years. Then we have other expenses those times that are per years we have the tax for education by the government. You have the paperwork for the residence permit that is also 50 euros, and you will need an insurance, even though the French government will give all students an insurance that will cover up to 70% of most of the medical costs, except things that are related to the eyes and to the ears. But everything else, if you have a problem, you have food poisoning or something, you can go to the hospital, you will pay only 30%. But to make it better, we suggest students to have a complimentary health insurance that costs 100 euro per year that will raise this number to 100% to be sure that they don't have to pay anything. So overall per month, we suggest a minimum of 800 euros, right, which is approximately 12.5 million Indian rupees. This is excluding travel and personal expenses, which means that if you want to go to the restaurant every day, and if you want to go shopping and if you're going to Paris every month, obviously it will be more expensive. But this is to give you an idea of what it costs and what you can budget before going there. I think I already talked quite a lot. I hope it was not too long and not boring. Obviously, as we have very strong relation with ITS, we will be able to meet students or to answer any kind of question as soon as you have them. So, thank you for letting me the opportunity to present Rennes School of Business and we'll answer a question a little bit after. Thank you. Thank you very much Charles for presenting the very informative. Yeah, we now we know like where some of the students ask me, can we stay later in Rennes if we arrive there. And yeah, I think from Charles presentation today. Yeah, like the student like the student accommodation, like and how much money they have to spare for a month. Yeah, like it's a very informative presentation from Charles. Thank you very much. And please kindly wait because we have a question and answer at the end of this first session. Thank you, Charles. My pleasure. Yeah, and now we move on to the next speaker. We already have Ibu Sandra Vivier from IP Surabaya as the director of IP Surabaya. Good afternoon, Ibu Sandra. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, and kita juga mengundang Ibu Indri Novitasari sebagai responsable of Campus France Surabaya. Selamat siang, Ibu Indri. Selamat siang. Bonjour, Atus. Bonso, Ibu, Ibu. Terima kasih sudah datang. Gak tau tadi pronunusnya bener atau enggak ya, Ibu. Sepertinya saya harus, habis ini harus les Bahasa Perancis juga ini ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih. Thank you very much Ibu Sandra for your time to join our special event today. Terima kasih juga Ibu Indri. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Indri and also Ibu Sandra to give a speech about the Campus France and also IP Surabaya. Hello. So I will start with a few words and I will let Indri explain more about studying to France and the services of Campus France at IP Surabaya. But first let me introduce IFI. IFI is the Institut France of Indonesia. It is a branch of the French Embassy. The headquarters are at the French Embassy in Jakarta. And we have different centers in Indonesia and we have different centers in Indonesia and we have different centers in Indonesia. One in Surabaya and also one in Bandung and one in Yogyakarta. So this network is working close to Campus France which is a service offered also by the French Embassy and all over the world to help students and universities to develop exchanges abroad. So IFI Surabaya has a long history. It was settled in 1957. So we have already the anniversary of the 50 years. And we are very happy and very proud to be part of the Surabaya cultural scene. We do offer a few French classes, of course, for people who want to learn French, but a lot of activities for French learners or people who are just from the French culture. So we have, for example, Cine Club every Saturday afternoon. We would have some workshops that could help you to practice your French or to know more about French culture. So don't hesitate to come to IFI Surabaya. As a branch of the French Embassy, we also deliver services, especially with the support of Campus France, which is the organization devoted to the students. So I think it's really a chance to have IFI in Surabaya for university executives and also for the students, because, you know, you can rely on our support, whatever problem you may encounter. So if you have any questions, we are just we are open and we are here to help you to find solutions to any situation. So it's really, I think, a very good support for the students. So that's all what I want to say about IFI. I would like to add a few words about this partnership because we're very proud that ITS and the Rennes Business School did establish this program. I've been working in higher education for quite a long time, and I know that double degree programs are really the best for the students and who want to develop their career on the international scene and to have a global experience. So I'm really happy and I congratulate Rennes Business School and ITS Department of Management for this achievement. I think it's really a wonderful opportunity for the students because they will really have an immersion opportunity on both countries. I mean, for French students in Indonesia and Indonesian students in France. And I think that's what companies are looking for now, people who really can adapt to two different cultures, who can adapt to different working environments and who are open to the world with the message of tolerance and peace, of course, and also with the language capacities, because, you know, learning a third language, although the classes might be in English, but learning French is also a way to know more about French culture, European culture. So it will just expand your knowledge of the word and expand your mind. So take this opportunity, don't hesitate and welcome to IFI, welcome to France. Thank you very much. 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 Let me introduce myself. My name is Indri Novita Sari, the person in charge for Campus France in Surabaya. I'm the one who will accompany you, my all dear students who wish to go to France later on for your visa, of course. And also, if you have any questions about France, please do not hesitate to contact me. And for the next part, I will speak in Bahasa Indonesia, Charles. Thank you very much. Thank you very much. Teman-teman, saya akan share screen dan memulai sesi berbagi informasi tentang kuliah di Fransis untuk teman-teman di sini semuanya. Yang pertama, tentu saja pasti sudah dikenal ya, Prancis sebagai destinasi untuk jurusan mode, untuk jurusan kuliner. Nah, padahal teman-teman di sini kan kepengennya ambil jurusan manajemen bisnis gitu. Apakah Prancis tempat yang tepat? Nah, kita akan bahas ya sesaat lagi. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah Prancis selama pandemi ini tetap membuka diri kepada mahasiswa internasional termasuk mahasiswa Indonesia. Jadi jangan ragu, walaupun kita tidak berharap pandeminya akan terus berlangsung, tapi yang kita tidak pernah tahu ya, siapa tahu pandeminya masih lama baru selesai. Jangan khawatir, Prancis tetap akan terus menunggu kedatangan mahasiswa-mahasiswa internasional termasuk teman-teman semua mahasiswa Indonesia. Nah, sekali lagi kita bahas berbicara tentang Prancis memang tidak jauh dari kuliner ataupun dari mode. Padahal di sini kita maunya ambil jurusan manajemen bisnis. Jangan khawatir, kenapa? Karena kecanggihan dan juga penelitian Prancis itu sudah sangat diakui oleh pemerintah Indonesia. Bahkan baru saja pemerintah Indonesia juga mengebulkan deal untuk pembelian pesawat tempur dan juga kapal perang dari produsennya di Prancis. Belum lagi ada banyak sekali peneliti-peneliti Prancis yang sudah sangat-sangat terkenal dan juga melintang melalui lintas buanda di mana-mana. Bahkan sampai mendapat penghargaan-penghargaan di bidang-bidang yang mereka sudah berunti. Nah, belum lagi banyak sekali organisasi-organisasi internasional yang memang rumahnya itu ada di Prancis atau menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa kerjanya. Makanya memang bisa berbahasa Prancis atau memiliki pengalaman di Prancis itu akan sangat-sangat membantu teman-teman semua untuk bisa membuka diri, membuka kesempatan karirnya di bidang internasional. Belum lagi sudah ada program double degree fast track dari ITS dan juga rent business school itu bisa akan membantu teman-teman semua untuk mendapatkan gelar S1 plus S2 dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Kalau tidak, di Prancis sendiri studinya S1 itu 3 tahun, 2 tahun S2, jadi dalam waktu 5 tahun teman-teman akan bisa mendapat gelar S2 seperti itu. Tapi kalau fast track kayaknya lebih cepat lagi ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari ITS seperti itu. Nah, berbicara tentang Prancis sebagai destinasi atau sebagai tujuan untuk studi, untuk kuliah, kita mungkin di sini tidak banyak yang tahu ya kalau ternyata pemerintah Prancis itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat welcome untuk orang-orang Indonesia ataupun untuk pelajar dari Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah, contohnya bantuan untuk makan, jadi akan ada kantin-kantin kampus ya di Prancis yang menawarkan makanan dengan harga yang terjangkau, harga mahasiswa, belum lagi ada bantuan dari pemerintah, subsidi yang tadi sempat disinggung oleh Charles namanya CAF, itu adalah subsidi untuk tempat tinggal untuk bayarin uang kos mahasiswa internasional, sebagian aja sih tidak semuanya, tapi lumayan kan dapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Lalu belum lagi BPJS-nya gratis ditanggung oleh pemerintah, kita tidak perlu membayar untuk bisa gabung ke dalam sekuritas sosial atau BPJS-nya di Prancis sana. Jadi sebagai mahasiswa kita secara otomatis akan dapat keringanan biaya atau kemudahan atau gratisan ini, seperti itu. Lalu yang lainnya tentu saja Prancis yang terletak di tempat yang strategis di wilayah Eropa ya, di jantung Eropa, itu bisa membuat teman-teman itu secara mudah berkeliling Prancis ketika lagi liburan kuliah. Belum lagi, kalau kalian di bawah 27 tahun, itu akan ada banyak sekali diskonan-diskonan untuk naik pesawat dan juga untuk naik kereta api, di mana kereta api di Prancis itu bisa menembus negara-negara lain di wilayah Eropa juga, seperti itu. Belum lagi, ketika teman-teman berada di Prancis dengan status mahasiswa, teman-teman akan diperbolehkan untuk bekerja parok waktu di luar kuliah selama kurang lebih 20 jam per minggu. Nah, uang partennya ini bisa dikumpulkan untuk biaya hidup atau mungkin untuk bekal jalan-jalan teman-teman nanti. Kenapa? Karena di Prancis itu kuliahnya rata-rata dilakukan hanya dalam 8 bulan. 4 bulannya liburan, makanya cukup banget waktu untuk jalan-jalan, duitnya didapatkan dari kerja sambilan itu tadi sepanjang teman-teman kuliah, seperti itu. Di Prancis ada banyak sekali mahasiswa Indonesia, ada banyak sekali mahasiswa internasional, ada sekitar 370 ribu mahasiswa asing yang berada di Prancis, di mana dari Indonesia sendiri ada sekitar 1.000 sampai 2.000 mahasiswa Indonesia. Nah, mahasiswa Indonesia senang kumpul-kumpul, jadi mereka membuat persatuan pelajar Indonesia di Prancis, di mana di REN itu juga ada, namanya PPI REN. Jadi, teman-teman yang memilih untuk gabung ke program double degree fast track yang akan ke RSB, yang akan ke REN Business School, teman-teman jangan khawatir, di sana sudah ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah lebih dulu ada di Prancis, sudah lebih dulu ada di REN, yang siap menyambut dan membantu teman-teman untuk adaptasi atau integrasi pertama kalian ketika baru tiba di Prancis. Biasanya akan ada penjemputan di stasiun, plus ada acara penyambutan malam penyambutan mahasiswa baru di setiap tahun ajaran, lalu kalau musim semi ada piknik bersama, kalau musim dingin ada main ski bersama, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dapat teman-teman baru nanti di Prancis, seperti itu. Lalu berbicara tentang kuliah di Prancis, tentu saja kita tidak jauh dari biaya studi. Biaya studi di Prancis itu sebenarnya sudah banyak sekali disubsidi oleh pemerintah ketika kita kuliahnya di kampus negeri. Lalu masih ada lagi biasiswa yang bisa di-apply oleh mahasiswa Indonesia. Contohnya ada biasiswa untuk master dan juga biasiswa untuk B3 dan S1. Belum lagi ada biasiswa Eiffel yang dari Kementerian Luar Negeri Prancis. Masih ada lagi biasiswa khusus untuk bidang-bidang tertentu, seperti biasiswa tematik dan kartini sains. Jadi jangan khawatir untuk biaya studi itu sangat-sangat bisa diakali. Silahkan informasinya bisa dicari di website Kampus Prancis Indonesia. Selain dari pemerintah Prancis, tentu saja masih ada pendanaan dari pemerintah Indonesia yang bisa teman-teman coba. Dan informasinya semuanya tentu saja akan kami share selalu di sosial media kami, Kampus Prancis Ina, ataupun di website indonesia.kampusfrancis.org. Seperti itu, merci beaucoup, dan abianto off-front, sampai jumpa di Prancis. Merci, Mbak Indri, atas presentasinya. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan, Mbak Indri. Mungkin nanti dari teman-teman, kalau ingin tahu lebih dalam terkait bagaimana prosedurnya, bagaimana prosedur aplikasinya, mungkin nanti bisa tanya-tanya ya Mbak Indri di kolom chat atau melalui raise hand saat sesi diskusi nanti. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Indri atas waktu dan presentasinya. Kita akan sambut ya narasumber selanjutnya yang gak kalah menarik dari mahasiswa. Kalah menarik ya, mahasiswi ya. Mahasiswi yang dulu pernah belajar di RENS. Ada Mbak Claudia. Selamat pagi Mbak Claudia. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, sekarang Mbak Claudia posisi lagi di? Masih di Paris kebetulan lagi. Masih di Paris. Nah ini kebetulan. Lagi tahun terakhir. Oh, lagi tahun terakhir ya. Iya. Oke, nah ini teman-teman ya, mumpung ada Mbak Claudia yang sekarang lagi di Paris. Nah teman-teman bisa nanti tanya langsung ya ke Mbak Claudia. Gimana sih Mbak rasanya jadi mahasiswa Indonesia di Perancis, apa aja pengalamannya gitu ya. Nah mungkin tanpa panjang lebar ya, kita minta Mbak Claudia menceritakan dulu gimana sih rasanya jadi mahasiswi di RENS. Apa aja pengalaman yang didapat, dan kemudian selama di Paris, apakah bagaimana proses adaptasinya? Nanti kita dengar langsung dari Mbak Claudia. Oke Mbak Claudia, kami persilahkan. Oke, aku mulai untuk share screen ya, untuk presentation-nya. Oke, jadi semuanya selamat siang. Nama saya Claudia, saat ini saya lagi Master 2 MD di Paris. Kebetulan sebelumnya saya dapet opportunity untuk double degree experience ke RENS School of Business tahun 2019 sampai 2020. Kebetulan saya alumni SBM ITB, jadi SBM ITB pun juga ada partnership sama RENS School of Business. Di sini cuma pengen cerita-cerita aja untuk ngasih gambaran ke kalian. Gimana sih waktu itu pas lagi proses double degree, foto-fotonya juga, jadi biar kalian tahu dari sisi saya sebagai mahasiswa dulu yang ada di RENS, gimana sih sebenarnya kota RENS dan kehidupan di RENS itu sendiri. Ini kayak tadi udah dijelasin juga sama pihak RSB, RENS itu sendiri sekitar 5 jam dari Paris kalau misalkan naik bus, atau bisa ditempuh juga naik kereta sekitar 1 jam 45 menit sampai 2 jam dengan menggunakan kereta. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari Paris. Waktu itu juga kita sering dari bolak-balik Paris RENS, jadi nggak masalah untuk jarak menurut aku. Ini untuk kotanya sendiri. Di sini foto-fotonya itu adalah foto-foto kota di tengahnya, di republiknya, di mana biasanya rame waktu hari Sabtu, dan RENS itu juga ada sungai di tengah, kayak ada semacam kanal gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan di sampingnya, ngeliat-ngeliat kanal, atau kalau misalkan lagi pengen makan di luar, pengen kumpul-kumpul. Ada juga daerah di mana banyak mahasiswa berkumpul, biasanya waktu lagi sore, waktu lagi malam Jumat, lagi Sabtu Minggu, itu ada tempatnya sendiri juga, ada banyak restoran-restoran juga yang bisa didatangin. Nah ini untuk kampusnya sendiri, tadi juga kayak udah dijelasin, kampus dari RENS School of Business, di sini tuh kampusnya sendiri tuh ada tiga gedung, tapi setiap gedungnya itu berdekatan, jadinya bisa diakses dengan mudahnya. Mereka juga punya library, fasilitas-fasilitasnya oke banget untuk dari aku yang dulu sekolah di sana. Ini ada kelas situation-nya, jadi waktu itu kita sempat ada beberapa kelas, yang lumayan menarik waktu itu, jadi ada kelas-kelas dan ada dosennya sendiri, dosennya pun interaktif, tadi juga udah dikasih tahu tentang Aloha Square, dan ada juga Cafetaria, jadi Cafetaria ini biasanya tempat kita untuk ketemu teman-teman baru nih, apalagi untuk international student, waktu lagi makan siang, biasanya ngantri tuh ngumpul di Cafetaria gitu. Dan biasanya juga di luar sekitar, di luar kampus sendiri tuh kayak ada semacam kayak garden gitu, biasanya kita ngumpul-ngumpul di sana, kayak ketemu juga sama teman-teman yang lain, kalau misalkan ada orang passing by dari jurusan lain, biasanya kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol sebentar sebelum pulang, biasanya sebelum setelah selesai kampus. Nah, untuk international friend sendiri, gimana sih sebenarnya di Rand School of Business, karena tadi juga dijelasin kalau misalkan di Rand School of Business ini kebanyakan mahasiswa-mahasiswa internasional, jadi terbuka banget untuk kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman kita dari negara lain, contohnya di sini kita akan banyak sering proyek-proyek kelompok, itu nanti akan banyak ketemu dengan international student dari negara-negara lain, biasanya juga di Rand School of Business mereka itu ngadain semacam kayak acara, acaranya itu bisa perbulan, bisa dua bulan sekali, yang ini waktu itu mereka ngadain acara kayak bikin kreps bareng gitu, nanti jadi kita bisa masak-masak, nanti bisa ganti juga sih, waktu itu seperti ada gato juga, tergantung mereka lagi ngadain acaranya, kita bisa juga ngelakuin sport bareng sama international friend, di Rand School of Business sendiri ada lapangan basket, jadi kita bisa main bareng-bareng sama mereka gitu. Nah untuk organization sendiri tadi juga udah dijelasin, kalau misalkan di Rand ada PPI Rand, jadi kita perhimpunan pelajar Indonesia di Rand, ini fotonya waktu itu kebetulan sih udah banyak yang pulang, dan udah banyak yang pindah kota, tapi sekarang pun ada lagi orang-orang yang baru, yang baru masuk, anak-anak yang baru masuk, jadi muka-mukanya akan berubah, tapi ini sekilas dari gambaran kita, jadi waktu itu kita lagi hari batik nasional, jadi biasanya setiap ada hari-hari besar, kita akan foto bareng, atau misalkan kita ada acara gitu, untuk kumpul-kumpul. Nah ini juga ada Instagramnya, jadi kalau misalkan adik-adik kalian yang mau datang, misalkan bingung atau pengen nanya, pengen di assistance, bisa langsung kontak ke Instagramnya, nanti mereka akan pasti langsung bantu dan langsung follow up. Ini untuk kegiatannya sendiri, seperti yang tadi saya udah bilang, biasanya kalau misalkan ada hari-hari besar itu, kita akan ngadain acara, contohnya misalkan di Dufitri, biasanya akan ada masak-masak tuh, makan-makan bareng, atau misalkan Natal, biasanya Valentine juga kita tukar kado, jadi akan banyak kegiatan yang sifatnya akan memperkerat kita juga, sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di REN, ketemu juga sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lain, yang sekolahnya juga bukan di REN School of Business, jadi nanti akan ketemu dengan banyak teman, banyak teman baru, banyak wajah baru di REN sendiri. Nah, ini tadi kayaknya udah sempat disinggung juga, kalau misalkan dari saya, yang waktu itu sekolah di sana, overall spending per month itu sekitar REN 600 sampai REN 1.200, but it depends, balik lagi tentang gaya hidup kita. Nah, ini untuk accommodation-nya, waktu itu saya dapat accommodation-nya di sini, ini apartemen, sekitar luasnya itu sekitar 23 meter persegi, lumayan untuk tinggal sendiri, comfy, oke, ada dapurnya di dalam, ada kamar mandinya, dan tempatnya juga di tempat yang sepi, jadi enak, tapi sepinya bukan sepi yang serem, tapi sepinya memang sepi yang enak karena perumahan, kayak sekitar perumahan gitu, jadi ini salah satu akomodasi yang bisa, adik-adik nanti sekalian kalau misalkan mau datang keren. Nah, ini website untuk mencari apartemen, selain stud apart, yang tadi juga sudah sempat disinggung, sama pihak REN School of Business, ini ada beberapa website yang bisa adik-adik cari untuk apartemen, bisa juga langsung direct ke student residons-nya, karena ada beberapa student residons yang buka, dari websitenya mereka masing-masing, jadi dicari tahu saja, tapi kira-kira untuk gambarannya, bisa menggunakan website-website ini, untuk mencari apartemen yang dikali-kali. Untuk transportasi umum sendiri, juga tadi sudah dibahas, kita ada metro, ada bus, ada juga sepeda, jadi untuk metro sama bus sendiri itu, punya tarif khusus untuk bagi yang pelajar, itu 25 euro, mungkin sekarang sudah berubah naik sedikit, cuma sekitaran situ 25 sampai 30, bisa juga sepeda nih, kalau misalkan lagi summer, kadang suka pengen naik sepeda deh, muter-muter, bisa juga naik sepeda, di sana bisa sewa, bisa per jam, bisa juga 24 jam, jadi tergantung, jadi kalau transportasinya gitu aja sih. Nah, ini untuk makanannya nih, untuk di Ren sendiri, untuk di Ren menurut aku, untuk makanan banyak pilihan yang halal, jadi nggak usah takut, bisa juga masak kalau misalkan mau murah, tapi yang paling stand out adalah bakery-nya, mereka punya banyak banget bakery yang enak, enak di Ren, jadi wajib dicoba, ini ada salah satu foto untuk bakery yang enak, yang sering kita datengin dulu, tapi ada beberapa juga restoran yang enak pastinya, dan untuk orang Indonesia, pasti bingung ya, kalau di luar negeri, aduh gimana nih, nggak ada Indomie, tapi tenang aja, di Ren ada supermarket Asia, jadi kalian bisa, adik-adik nanti sekalian, nggak perlu takut, nggak perlu bingung, nggak usah bawa Indomie banyak-banyak dari Indo, karena bisa beli di sini, harganya pun murah, cuma 1 euro, sekitar 17 ribu, kalau misalkan dirupiahin, jadi tenang, untuk makan sendiri, juga kita ada supermarket yang besar, di Ren ada beberapa supermarket, dan ada supermarket yang besar, mungkin kalau di Indo akan sama, seperti bentuknya car food, atau farmer's market, food hall, semacam itu, jadi bahan-bahan untuk makanan sehari-hari itu, bisa di sourcing, ya menurut aku sih, untuk masak sendiri, itu bisa banget, untuk menghemat budget juga, kalau misalnya, setiap hari makan di luar mahal, jadi biasanya dulu adalah kita, taktiknya hari biasa itu, kita masak, satu orang masak, kita makan, rame-rame, nanti hari satu minggu baru keluar, baru jalan-jalan, gitu. Nah untuk weekend activity sendiri nih, ya bisa dilakuin di Ren, di Ren ini ada olahraga juga, jadi semacam wall climbing, yang bisa kita datangin, yang bayarnya itu bisa per kali datang, jadi biasanya kalau satu minggu itu kita, kalau lagi pengen sport, ya kita kadang wall climbing, atau ya semacam masak, satu orang masak, makan di tengah, makan di rumah, rame-rame, atau bisa juga ke Marshe, itu hari minggu, setiap hari minggu itu ada semacam pasar, jadi kita bisa datang ke sana, dan jualnya pun macam-macam, ada jual makanan, ada jual bunga, random jualnya, tapi lumayan lah untuk weekend activities, untuk jalan-jalan, gitu. Bisa juga ke park, jadi di Ren sendiri ada beberapa park yang, kalau misalkan lagi summer, enak juga duduk-duduk di sana, kalau lagi winter mungkin agak dingin, selain itu ya, kalau misalkan lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, di sini juga ada beberapa foto-foto, waktu kita lebih banyak tugas, ya akhirnya kita cuma mendekam aja di apartemen, belajar rame-rame, jadi gak usah takut, weekend-nya pasti akan ada banyak kegiatan, yang bisa kalian lakukan di sana, bareng teman-teman kalian. Nah untuk kehidupan beragama sendiri nih, bagi kalian yang muslim, ada dua masjid yang sering didatengin, waktu itu sama anak-anak Ren, jadi masjid itu ada di stop metro, namanya Viljong Universite, ada juga setelah lagi di metro Itali, untuk yang Kristen sendiri, ada beberapa gereja juga, jadi gak usah takut, bisa langsung dikonsultasiin sama pihak PPRN, aku yakin mereka lebih tahu, untuk alamat lengkapnya, untuk yang sekarang updatednya gimana, tapi untuk kehidupan beragama sendiri, mereka banyak juga untuk tempat-tempat ibadah, jadi jangan takut. Nah tadi aku bakal singgung sedikit nih, tentang magang di Perancis, especially di Ren, kalau tadi aku lihat, programnya kan memang ada 8 minggu untuk magang ya, kebetulan waktu dulu juga aku harus magang, dan kebetulan aku puji tuannya dapat di sana, dapat di Paris, dan tips yang bisa aku kasih, mungkin harus aktif untuk mencari magang-magang sendiri itu, di website-website, akan ada beberapa website-website sendiri, kalau di Perancis, untuk nyari magang ataupun nyari kerja, jadi dilihat aja, harus dilihat-lihat terus, siapa tahu ada announcement baru, dan kalau di sini itu, sistemnya 3 bulan lebih baru digaji, minimal itu 575 euro sampai 600 euro, sekitar segitu, dan harus ada dokumen yang menyertakan dari sekolah, kalau memang magang itu wajib, tapi aku yakin pihak Ren School of Business pun akan menyediakan itu, karena dulu pun aku disediakan, dan karena wajib, jadi carilah secepat mungkin yang adik-adik bisa, karena prosesnya memang agak lama, dan akan lebih mudah lagi untuk mencari magang ketika fasi berbahasa Perancis, namun balik lagi, waktu dulu pun aku belum fasi, dan ada aja kesempatannya, tapi ya memang lebih sedikit dibanding yang bisa fasi berbahasa Perancis, jadi untuk adik-adik, saran dari aku adalah, belajar bahasa Perancis itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat berguna banget, apalagi untuk cari pekerjaan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk ngomong sama orang, untuk berkomunikasi, itu penting banget. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Claudia, sharingnya menarik banget ya, teman-teman tadi banyak foto-foto yang bikin Miller gitu ya, pastinya pengen cepat-cepat berangkat, tadi ada gambar apa, bakery, ada gimana, dulu Mbak Claudia spend the weekend ya, bareng teman-teman yang lain, dan tentunya informasi terkait, mungkin banyak teman-teman yang nanya gimana ya, misalnya apakah ada tempat sholat, ada tempat ibadah, dan lain sebagainya, tadi sama Mbak Claudia juga sudah disampaikan gitu ya, sangat detail sekali presentasi dari Mbak Claudia, semoga itu juga sedikit menjawab ya, pertanyaan dari teman-teman, gimana sih rasanya kuliah di Rens gitu. Nah mungkin, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ya, ke sesi tanya-jawab ya, di sini sudah ada Mbak Claudia, ada Mbak Indri dari IC Surabaya, dan kita juga ada Mr. Charles dari Rens School of Business. Jadi, kami ingin mengucapkan semua penduduk di sini, untuk meminta pertanyaan, kita ingin mengundang Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang ada di sini, jika ada pertanyaan terkait program double degree, atau bagaimana terkait dokumen yang perlu dipersiapkan untuk kuliah di Perancis, atau mungkin lebih banyak informasi mengenai kejalanan, atau kejalanan, mungkin ketika Anda datang di Rens School of Business. Jadi, kami ingin mengucapkan pertanyaan dan pertanyaan, dan kami ingin mengucapkan semua pelajar, semua pelajar, dan juga semua perempuan di sini, jika Anda mempunyai pertanyaan, mengenai proses adaptasi, atau dokumen yang perlu dipersiapkan, atau bahkan hal-hal yang kecil, seperti bagaimana kita bisa mendapatkan pertanyaan? Jadi, kami ingin mengucapkan semua penduduk. Please don't hesitate to drop your questions. Jadi, tidak perlu ragu-ragu, teman-teman. Nanti kita bantu ya, kalau misalkan siung nih, gimana mau nanyanya, khawatir bahasa Inggrisnya, tidak masalah ya. Di sini teman-teman juga bisa menanyakan dalam bahasa Indonesia juga. Mungkin ini ya, sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ingin masuk ke Mbak Indri ya. Mbak Indri kan kita nanti, saat teman-teman akan berangkat ke Perancis, itu ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Nah, kira-kira apakah nanti dari Bapak-Ibu di IC Surabaya, atau di kampus Frans, itu ada semacam memberikan guidance, untuk teman-teman yang mau berangkat double degree? Oke, terima kasih. pertanyaannya Mbak Nabila akan sobat saya jawab ya. Untuk teman-teman semua yang nantinya sudah confirm, memilih Rennes School of Business sebagai tujuan double degree kalian, tentu saja kampus Frans akan siap mendampingi sebelum teman-teman ini berangkat ke Perancis. Baik itu misalkan dari, karena tadi diinspirasi sama Mbak Claudia untuk belajar dulu bahasa Perancis, mungkin pengen belajar dulu, sambil kuliah semester 1, semester 2, silakan datang ke kami untuk belajar bahasa Perancis, lalu juga sebelum keberangkatan, untuk pengurusan visanya akan saya dampingi. Jadi, step by step, kalau teman-teman ada yang kebingungan, misi formulir visanya itu gimana, dokumennya apa saja, bagaimana step by step murus visa, pasti akan didampingi. Tenang saja. Jadi, intinya memilih Rennes School of Business untuk tujuan double degree kalian, berarti kalian sudah mendapatkan package lengkap, persiapan atau pembekalan sebelum keberangkatan, sampai nanti setelah tiba di Rennes, akan disambut dengan hangat oleh rekat-rekatan dari Rennes School of Business. Sekolah of Business, sorry. Oke, terima kasih banyak, Mbak Indri, atas jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin kita juga ada pertanyaan untuk Charles, mengenai kembali kembali di RASP, seperti akan ada tempat untuk pelajar, atau akan ada pertanyaan untuk pelajar, akan ada program-pelajar untuk Rennes School of Business untuk pelajar pelajar internasional untuk sampai di Rennes. Ya, tentu saja. Ini sesuatu yang kita bisa mengorganisasi. Biasanya, pada pembicaraan, kita mempunyai tim yang menyebabkan yang akan membantu pelajar-pelajar. Kita bisa menemukan mereka di perjalanan atau di train station. Because at the beginning, they just flew so many hours, usually students are tired, so they have the opportunity to ask usually senior students to come and help them that speak both French and English, and that will help them to set up at the beginning. After, they will have a lot of different activities that will be organized and that the student can join as well. During the orientation week, we have what we call the Aloha Fair, which is a time where a lot of companies like the public transportation companies or some banks or even insurance companies are coming to the campus to help students to do some paperwork that sometimes are a little bit complicated as well. so that if you want to have your transportation card, you don't have to go directly to the main office in the city, you can do it directly on campus. So it's those kind of services. But I think it's also good to ask Claudia, what was her feeling of the welcome? You will have something that is like, I think, more of a personal experience that matters. Thank you, thank you, Charles. Yeah, so definitely there will be an orientation, like the welcome from the RSP. And also, maybe we can talk later, a bit detailed about that with Claudia, who already studied there and still resides there in Paris. So thank you very much, Charles, for the answer. And we also have questions from our audience. Ibu Megawati, how to apply that program? Oke, Ibu Megawati. Would you like, Ibu, halo Ibu, apakah Ibu ingin menanyakan langsung? Atau mungkin saya bisa mewakili begitu ya. Bagaimana cara apply program ini? Nah, tentunya harus apply dulu di kelas IUP Management Business. Jadi, sebelum kita apply double degree, tentunya teman-teman harus dulu apply ya. Silahkan nanti di bulan ini ya, kita masih ada buka pemberi pendaftaran ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Dewi terkait detailnya. Tapi teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya ya, di bulan ini sampai tanggal 31 Maret ini, kita dari ITS sendiri sedang membuka program IUP. Nah, dari IUP ini nanti teman-teman bisa memilih program double degree ke Rennes School of Business. Jadi, caranya apply bagaimana? Nanti apply untuk IUP akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Tapi kalau ingin teman-teman, tentunya kalau teman-teman ingin berangkat ke Perancis, harus apply dulu di IUP Management Business. Begitu. Oh, terima kasih banyak Pak Imam. Jadi, ini ya Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya apply di IUP? Nah, ini ada website-nya, sudah sangat lengkap sekali informasinya. Nanti kita akan go through, kita akan sampaikan satu persatu bagaimana caranya di sesi ketiga setelah sesi Study in Australia. Jadi, ini ada pertanyaan yang menarik juga dari audiens ya, untuk Mbak Claudia. Halo Mbak Claudia, saya mau tanya nih, bagaimana peluang dapetin internship di sana? Alasal bahasa Perancisnya minimal berapa ya? Kemudian, kan biasanya orang sana itu masih jadikan orang Indo sebagai prioritas. Nah, kalau Mbak Claudia kemarin, pengalamannya seperti apa? Saat intern di sana? Ya, mungkin bisa dijawab langsung ya oleh Mbak Claudia. Oke, salam kenal untuk Robi. Aku coba jawab pertanyaannya. Jadi, yang pertama, peluang untuk dapetin internship di Perancis sendiri akan lebih terbuka lebar ketika kalian bisa fluent berbahasa Perancis. Itu level yang harus didapat adalah B2. Sebenarnya intinya adalah di mana kalian bisa berkomunikasi dengan orang Perancis dua arah. Kita bisa jawab cepat, mereka bisa ngerti kita ngomong apa, kita bisa ngerjain pekerjaan itu secara writing, secara speaking juga. Itu nggak akan jadi masalah untuk mereka. Sebenarnya mereka nggak akan tanya level Delft kalian berapa. Nggak, mereka nggak akan tanya. Tapi yang dari interview pasti kelihatan ya. Mana yang bisa ngomong, mana yang bisa ngerti atau nggak. Tapi, on top of that, bahasa Inggris juga penting karena di sini udah mulai company-company yang memang akan tetap preferably meng-hire orang-orang yang bisa berbahasa Perancis dan bisa berbahasa Inggris. Jadi, fluent di dua bahasa itu. Untuk kecenderungan orang-orang EU sendiri untuk lebih memilih orang EU. Sejujurnya, kalau aku boleh jujur, memang ada. Masih ada beberapa company-company, apalagi yang memang roots-nya itu sangat-sangat Perancis yang akan lebih memilih orang Perancis dibanding orang Etranje. Tapi, tenang aja karena banyak juga sekarang udah mulai banyak startup yang mereka udah membuka yang sangat internasional. Jadi, nggak perlu takut. Bisa. Kalau misalkan, aku percaya kalau kalian semua udah sampai di sini, kalian akan ngerti mana company yang kira-kira cocok untuk kalian dan mana company yang memang tidak bisa. Itu pasti akan mengerti dengan seiring berjalannya waktu kalian di sini. Dan untuk pengalaman-pengalaman dari kita sendiri untuk dapat internship, yang bisa aku bilang, kalian harus aktif mencari job advertisement itu sendiri. Dan kalau untuk di Perancis sendiri, yang bisa aku bilang adalah mereka sangat mementingkan ketika kalian meng-apply internship sesuai dengan jurusan kalian. Jadi, yang aku paham, mungkin aku, correct me if I'm wrong, tapi aku nggak pernah bekerja dan magang di Indo, tapi setahu aku kalau di Indo itu kalian bisa semacam lintas jurusan. misalkan kalian kuliahnya finance tapi kalian mau magang di marketing, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau di Perancis itu nggak bisa. Jadi, memang harus stick dengan jurusan kalian. Karir pertama yang kalian ambil, internship pertama yang kalian ambil akan menentukan karir-karir kalian ke depannya dan itu domain yang akan kalian kerjakan ke depannya. Mungkin dari aku itu aja sih. Asmi. Oke, makasih banyak Mbak Claudia. Super detail ya tadi informasinya. Semoga teman-teman nggak kelewatan ya tadi yang sembahkan Mbak Claudia. Kalau misalnya sebenarnya keperluan untuk berbahasa Perancis itu sangat dibutuhkan ya. Tapi bukan berarti yang kalau misalkan kita belum bisa lancar bahasa Perancis, kita nggak ada peluang gitu ya untuk intern di sana gitu. Jadi, sebenarnya peluang sangat besar gitu ya. bagaimana teman-teman ini rajin-rajin cari informasi gitu ya Mbak Claudia ya terkait internship di sana. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ya. Oke. Thank you very much, kata Robby ya. Makasih Kak untuk Mbak Claudia. Or maybe one question ya for Charles regarding the internship. So, Charles for the internship, RSB, does RSB also over like to help the student to arrange the internship or the student should like speak by themselves and then consult with RSB? Good question. It's actually half-half which means that we will organize some session where we invite the company to come on campus also. Some are only for French students, some are only for international students in order for them to meet the companies and to kind of make their choices. but to be 100% honest, finding an internship in France is usually quite difficult for French people and for foreigners. So, we have this support, this job offer that we have but we also encourage students to try to find by themselves because this is what will what they need to prepare for the future as well. when they graduate, they will have to find a first job and it's quite challenging as well. So, we want also them to experience the difficulty of this in order to prepare as much as possible for this part. However, we also, well, to talk about internship in France if you're a foreigner, it's quite difficult like in any countries especially if you don't have a specific level of French but you have some industries in which being a foreigner coming from Indonesia is a plus. I'm thinking sometimes about the travel industry or very specific industries in which they are looking for this kind of profile and are not that much also in France which really raise your chance to get the internship but if you're looking for those big companies where they receive so many offers and requests for internships it's a little bit more challenging. Something that we're currently doing in Rennes School of Business is also to organize a network of French companies in Indonesia to help students find an internship if they want to do not their internship in France but in Indonesia if they want to find it here to help them to do this also with a network so far we're working with Michael Page we're also working with Decathlon which is like a French company in sport as well so we're creating this network to help it's not perfect yet but it's something that will get better and better every year Okay thank you Charles for the answer so actually the campus also offer the consultation to facilitate the students who want to get internship but also encourage the students to seek and to look for the opportunity by themselves also there are two ways to get the internship there it's challenging but it's not impossible to get yeah yes and once again you're not alone in this research we'll help you as much as we can but as I said it's challenging so many different students who want kind of the same trendy position as well which makes things difficult but you will have advices you will have corporate days on campus and you will have the big network which is something that is probably one of the most important aspects of business is networking getting to know people talking to the alumni not being too shy to actually go there okay not being too shy jadi teman-teman gak perlu malu nanti kalau misalkan saya bingung bagaimana mendapatkan pengalaman magang dan lain-lain jadi dari kampus akan menyediakan gitu ya teman-teman membantu teman-teman untuk berkonsultasi banyak yang ingin menanyakan lebih detail gitu bagaimana penting gak sih mbak Claudia bagi kita untuk mempelajari bahasa Perancis sehari-hari gitu ya apakah mbak Claudia pernah mengalami selamat menikmati terima kasih 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 teman-teman teman-teman bisa mendaftar di admissions.its.ac.id silahkan buat akun kemudian login dengan dokumen yang harus dipersiapkan adalah KTP ya untuk Indonesian Citizenship kemudian foto 4x6 dan KTP serta foto sedang memegang KTP ya self-photo holding KTP kemudian ini dokumen-dokumen nanti yang perlu untuk di-upload jadi high school diploma or equivalent untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 kemudian atau high school academic report jadi kalau misalnya belum punya transkrip ijasa teman-teman bisa pakai nilai rapor kemudian tuval motivation letter commitment letter dari parents tadi kemudian health certificate recognition letter dan passport jadi ini yang perlu dipersiapkan kemudian terkait dengan payment registration payment nya untuk Indonesian nationality registration payment nya 1 juta untuk non-Indonesian nationality registration payment nya adalah 100 USD baru setelah itu nanti teman-teman bisa sign in kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan nah setelah proses administrasi ini apa selanjutnya nanti teman-teman akan diundang untuk sesi wawancara dengan pihak ITS kemudian nanti akan diinfokan lebih lanjut hasil akhirnya hasil penerimaan jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian apabila ingin mendaftar persyaratannya mohon bisa dilengkapi sebelum tanggal 31 Maret ini untuk teman-teman yang saat ini sedang ada di bangku kelas 3 SMA kalau nanti belum bisa mendaftar gelombang 1 masih ada gelombang kedua dan gelombang ketiga mungkin itu dulu dari penjelasan dari saya Mbak Nafla terkait dengan apa-apa saja yang diperlukan ketika kita mau apply di manajemen bisnis baru setelah nanti teman-teman diterima di manajemen bisnis kita akan arrange lagi untuk masing-masing skema double degree dengan University of Queensland dengan University di Rennes School of Business dan VPS University of Applied Science seperti itu terima kasih Mbak Nafla oke baik terima kasih Bu Dewi atas informasinya jadi teman-teman kalau misalnya sangat-sangat berminat ya untuk mempunyai kesempatan kuliah di luar negeri step pertamanya adalah paling gampang daftar dulu di program IUP Departemen Manajemen Bisnis karena setelah masuk ke program IUP teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk melanjutkan studinya di luar negeri apalagi ada juga banyak sekali program double degree jadi sekali kuliah langsung dapat dua gelar sangat keren sekali misalnya teman-teman yang lain dapat satu gelar teman-teman dapat dua gelar satunya dari ITS satunya dari kampus luar negeri nah ini luar biasa sekali jadi teman-teman jangan lupa kalau dicek informasinya ada di website resminya ITS its.ac.id baik terima kasih Ibu Dewi atas informasinya selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi kuis yang Nafra sudah sebutkan di awal jadi kuis ini nanti juara 1, 2, dan 3 ya tiga besarnya akan mendapatkan hadiah official merchandise dari business management ITS jadi mungkin adik-adik dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang masih di zoom bisa siapkan laptopnya atau siapkan handphonenya sambil panitia akan membantu memberikan kode quiznya jadi quiznya ini melalui quizzes bisa langsung dibuka joinmyquiz.com mungkin panitia bisa bantu untuk share screen oke jadi ketiga peserta nanti yang nilainya paling tinggi ini akan mendapatkan hadiah juga tapi jangan bersedih hati ya teman-teman peserta yang tadi juga bertanya selama acara ini berlangsung mulai dari sesi pertama sesi kedua sesi ketiga teman-teman yang bertanya juga akan mendapatkan merchandise dari business management ITS nah jangan lupa jika panitia sudah menghubungi teman-teman yang bertanya silahkan langsung diisi biodatanya untuk penerimaan hadiah jika belum bisa menghubungi panitia langsung oke bisa mulai di share screen quiznya teman-teman bisa langsung masuk di joinmyquiz pakai web ya joinmyquiz.com dengan kode 385265 oke langsung join teman-teman ini bisa kelihatan ya kira-kira nanti siapa yang join boleh deh nanti dikasih namanya nama dan juga asalnya atau mungkin nama jelas juga nama panjang juga boleh jangan sampai pakai nama ini ya nama alias jadi pakai nama asli aja teman-teman nama panggilan boleh nama panjang boleh tapi pokoknya nama asli kalau bisa juga dikasih instilasinya dari mana mungkin dari sekolah mana dari kota mana gitu ya biar paniknya bisa menghandle teman-teman lebih gampang gitu oke masih 4 orang yang bergabung di kuisis 5 orang oke jangan lupa masuk aja langsung ke join myquiz pakai zat ya dot com langsung masuk ke kodenya 385265 sekali lagi kodenya 385265 nah lupa ingetin lagi kuis kali ini tiga besarnya akan mendapatkan hadiah merchandise khusus dari manajemen bisnis ITS tapi tidak yang menang kuis aja jadi yang selama sesi pertama hingga sesi terakhir tadi yang bertanya kepada para pembicara pada siang hari ini sampai sore hari ini juga akan mendapatkan hadiah juga berupa merchandise di departemen manajemen bisnis TTS nah teman-teman mungkin yang tadi sudah bertanya sudah dihubungi oleh panitia segera mengisi data dirinya untuk pengiriman hadiah belum mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi panitia yang ada di zone begitu oke sudah 14 orang yang masuk seharusnya bertambah terus ya oke ada 15 orang bocoran dok ini soal-soalnya tentang apa sih kira-kira seputar UQ oke jadi ternyata quiznya ini seputar materi tadi ya seputar UQ bener ya oke jadi mungkin teman-teman yang sudah ikut dari awal saya sih ya sudah merpi banget Red School itu bagaimana University of Queensland itu bagaimana jadi langsung bisa deh ngerjain soalnya oke udah 17 12 orang oke kira-kira bisa dimulai langsung aja ya sama mas panitianya oke kita siap-siap 3 2 1 selamat pengerjakan kemudianya kemudianya selamat menikmati 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 selamat menikmati